Hai hai hai, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Suara Samarani di TV Jurnal Channel opini politik yang akan menghangatkan sebuah politik di tanah air Dengan sajian jauh lebih segar dan pastinya bukan hoax Yuk bantu kita untuk membuat channel ini makin besar Dengan klik tombol subscribe, like, dan komen Juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Jangan lupa lagi untuk subscribe channel Jurnal Radio Masyarakat optimis memiliki pola pikir sederhana dan praktis Memilih pemimpin menggunakan nurani bukan karena janji melambung namun tidak realistis Dan berkat mengoptimalkan fungsi nurani itu pula Ketika Pilpres tahun 2014 kita mendapatkan pemimpin yang bukan saja menjanjikan peningkatan harkat dan martabat bangsa Namun dia telah menunaikan tugas sebagai pemersatu seluruh komponen bangsa ini Dari Sabang sampai Merauke hingga optimisme itu tumbuh bersama dirajutnya kebersamaan sebagai bangsa yang besar Bangsa optimis adalah bangsa yang tidak melihat situasi global yang buruk sebagai hal negatif Bangsa yang optimis melihat tantangan global sebagai peluang yang menjanjikan Hal itulah yang dijadikan optimisme oleh bangsa kita bersama pemerintahan Jokowi JK selama 4 tahun lebih Merajut persatuan bangsa Dengan optimisme bangsa akan terus bergerak maju dan semua halangan di depan disikapi dengan harapan Bukan dengan gambaran mengerikan, bukan dengan ramalan pesimisme Dimana disebutkan bangsa ini bisa punah atau teror-teror lainnya Ketika Jokowi JK berjanji akan menyambungkan Tol Trans Jawa pada akhir 2018 Kita berharap insya Allah nanti 2018 akhir Jakarta-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Surabaya tersambung Lalu dilanjutkan ke arah timur, Surabaya-Banyuwangi juga 2019 sudah selesai Jadi sambung dari ujung ke ujung di Jawa Kata Presiden Jokowi pada April 2017 lalu saat meninjau progres pengerjaan Tol Bawaan Salah tiga Di dalamnya ada kontribusi para pemilihnya Karena menaruh kepercayaan besar kepada pasangan ini Berkonsentrasi penuh menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya Tol Trans Jawa yang menyambungkan Jakarta hingga Surabaya Bakal bisa dijajal penuh pada akhir tahun ini Sepanjang tahun 2018 ini lebih dari 10 kali ruas baru di Tol Trans Jawa dibuka Berdasarkan data yang dikumpulkan Detik Finance dari berbagai sumber Hari Kamis 20 Desember 2018 Setidaknya ada 387,17 km panjang jalan Tol Trans Jawa yang dibuka atau diresmikan sepanjang tahun ini Sepanjang 199,8 km diantaranya diresmikan secara serempak pada hari Kamis 20 Desember 2018 Sementara jika ditotal secara keseluruhan Sepanjang tahun ini ada 449,8 km jalan Tol Baru yang dioperasikan Jalan bebas hambatan tersebut terdiri dari ruas-ruas di Trans Jawa, Trans Sumatera, dan ruas Tol di Jabodetabek Sedangkan jika dirangkum sejak tahun 2015 hingga akhir tahun ini Total ada 782,4 km panjang Tol Baru yang dibuka oleh pemerintah Tol-Tol tersebut mayoritas dioperasikan oleh BUMN yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera Pengoperasian Tol Trans Jawa secara penuh sendiri mengejar target yang sejak awal dicanangkan pemerintah Merak Surabaya diharapkan tersambung penuh pada akhir 2018 Sedangkan sampai ke Banyuwangi diharapkan pada akhir 2019 Sumber janji Jokowi lunas sambungkan Tol Trans Jawa tahun 2018 Ketika pemerintah Jokowi JK membuat hampir 20 juta anak Indonesia mendapat bantuan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Di sana pun ada keterlibatan pemilih cerdas yang dengan nuraninya mampu membaca pemimpin mana yang bisa dipercaya menjaga amanah seperti itu Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo memberikan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kepada 1010 siswa Di Kabupaten Seram, bagian Barat, Maluku, kemarin hari Rabu 14 Februari 2018 Kepada para penerima, Presiden Jokowi berpesan agar kartu ini digunakan sesuai peruntukannya Gunakan Kartu Indonesia Pintar sesuai peruntukannya yang berkaitan dengan pendidikan Seperti membeli tas sekolah, buku, dan sebagainya untuk keperluan pendidikan Jangan gunakan untuk hal lainnya Kata Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis ke Mendikbud, Kamis 15 Februari 2018 Pemberian KIP merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses dan layanan pendidikan Kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin ataupun rentan miskin Agar terus mendapatkan pelayanan pendidikan hingga pendidikan menengah Sumber pemilih cerdas menghasilkan pemimpin yang jamin rakyat dapatkan pendidikan Beruntungnya jika menjadi pemilih cerdas yang semata-mata karena mengoptimalkan nurani Demi kesejahteraan seluruh bangsa Bahkan mereka yang selama bertahun-tahun sulit mengenyam pendidikan layak Kini dicamin oleh pemerintah Tidak hanya itu, pemerintah yang menjamin rakyatnya mendapatkan pelayanan kesehatan Termasuk setengah penduduknya karena tergolong warga tidak mampu Mendapatkan pelayanan kesehatan gratis adalah berkat kita yang dengan cerdas memilih pemimpin sekali berdemikian Sehingga rakyat tidak mampu tetap mendapatkan fasilitas kesehatan memadai dari negara Pemerintah kota Solo menerbitkan 992 kartu Indonesia Sehat atau KIS Tambahan yang ditanggung APBD Solo Kartu tersebut diberikan kepada 509 kepala keluarga di Solo di hari Senin 10 Desember 2018 Selain peserta baru, ada juga yang dulu mandiri Tapi karena satu lain hal tidak bisa dilanjutkan kemudian ditanggung APBD Kata Siti Wahyu Ningsih, di hari Selasa 11 Desember 2018 Ning, Sapaan Akrab Kepala DKK Solo Menambahkan sampai Desember 2018 Peserta KIS yang ditanggung APBD Solo ada 127.870 jiwa Selain APBD Kota Solo, JKN KIS juga ditanggung APBD Provinsi dan APBN Sumber, pemilih cerdas menghasilkan pemerintah yang jamin kesehatan rakyat Kontribusi kita sebagai pemilih presiden yang prorakyat Juga sangat besar ketika pemerintah mewujudkan kedaulatan Di bidang penguasaan tambang emas terbesar di dunia Ketika pemerintah berhasil mengakuisisi area tambang emas Freeport oleh BUMN Adalah salah satu perwujudan keberhasilan pemilih Dalam menetapkan siapa sosok yang mampu mengembalikan kedaulatan bangsa Di bidang pertambangan di tanah Papua dan area tambang raksasa lainnya Mendekati akhir tahun peristiwa bersejarah terjadi Kembalinya kekayaan negara dari tambang Rasburg di Papua Menjadi kado istimewa dari kepala negara Dengan usaha yang tidak mudah Akhirnya divestasi saham PT Freeport Indonesia menjadi 51% milik negara Terrealisasilah sudah Hari ini merupakan momen yang bersejarah Setelah Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973 Dan kepemilikan mayoritas ini kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat 51,2% sudah beralih ke PT Inalum atau Persero Dan sudah lunas dibayar Ujar Jokowi saat konferensi pers di Istana Negara Jumat 21 Desember 2018 Pencapaian besar lainnya di era Presiden Jokowi Dodo di tahun ini Untuk sektor energi Yaitu Blok Rokan dan Mahakam Yang kini dikelola oleh PT Pertamina Persero Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Archandra Tahar memutuskan Pertamina duduk sebagai operator di Blok Rokan Pertamina akan mengambil alih blok yang saat ini masih dikelola oleh Seferon ini Setelah 2021 hingga 20 tahun mendatang Sumber, cerdasnya rakyat yang memilihnya Zaman Jokowi, tiga aset tambang raksasa kembali ke Republik Indonesia Keberhasilan di tahun ini yang tidak terhingga nilainya Bertebaran sebagai berkah yang didapatkan oleh para pemilih cerdas Yang dengan kejernihan nuraninya Dapat menerapong pemimpin mana Yang bisa menjamin keberlangsungan bangsa ini Menatap masa depan lebih cerah Keberhasilan pelaksanaan ajang ASEAN Games dan Para Games Sehingga masyarakat dunia menoleh ke arah Indonesia Sebagai penyelenggaraan pesta olahraga dengan kesuksesan fenomenal Merupakan contoh lainnya Dari keberuntungan pemilih presiden tahun 2014 Sumber, tahun 2018 akan dikenang sebagai tahun ASEAN Games Tak terlewatkan pula prestasi-prestasi lain yang dicapai di tahun 2018 ini Yaitu Indonesia akhirnya memiliki pembangkit listrik tenaga angin Selanjutnya pemilih menghasilkan presiden yang berorientasi pembangunan pedesaan Yaitu setiap desa di Indonesia akan mendapatkan dana desa hampir 1 miliar rupiah Selanjutnya 1 juta lebih keluarga bisa mendapatkan rumah super murah Selanjutnya Indonesia terpilih sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB Termasuk di antara berkah keberhasilan pemilih penetapkan pemimpin Yang mendapat kepercayaan besar masyarakat dunia Selanjutnya angka kemiskinan Indonesia akhirnya bisa diturunkan menjadi di bawah 10% Ini pertama kali tercapai dalam sejarah negara kita Selanjutnya dibangunnya Bendungan Sukamahi dan Ciawi Sebenar lagi Jakarta akan bebas dari banjir berkat keberhasilan kita memilih pemimpin amanah Sangat panjangnya catatan keberhasilan pemilih yang telah menghasilkan seorang presiden dengan segudang prestasi Maka harapan selanjutnya mari kita lanjutkan kemenangan itu dengan tetap konsisten Mempercayakan bangsa ini kepada pemimpin yang terbukti mengelola negara demi kesejahteraan rakyat Kejayaan bangsa dan negara serta menghindarkan diri dari rasa pesimisme Pilpres tahun 2019 adalah momentum sangat tepat untuk kembali menetapkan hati Agar pemilih yang cerdas kembali memenangkannya Sehingga kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa kita tidak terhenti akibat khayalan dan paranoid Tentang kekhawatiran punahnya negara Hashtag kilas balik Jokowi 2018 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar Juga jangan lupa untuk like dan subscribe Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio Samara dan sekinap kru redaksi TV Jurnal mengucapkan selamat tahun baru 2019 Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa